Tak hanya di Tegal, Jawa Tengah, harga pangan seperti daging ayam di Temanggung dan Semarang, Jawa Tengah juga mengalami kenaikan hingga 25 persen. Sementara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, harga cabai merah mengalami kenaikan 70 persen. Dua pekan jelang bulan Ramadan, harga cabai dan bawang di pasar tradisional Lubuk Linggau, Sumatera Selatan merangkak naik. Harga cabai merah naik hingga 70 persen. Semula harga cabai merah 40 ribu rupiah per kilogram, kini menembus angka 70 ribu rupiah per kilogram. Cabai rawit juga naik dari 30 ribu rupiah, saat ini 45 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang merah dari 30 ribu rupiah menjadi 40 ribu rupiah per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai dan bawang tidak terhindari karena keterbatasan pasokan. Di pasar tradisional Kriwon Rejo Amertani, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, harga daging ayam naik 4 ribu rupiah. Dari 28 ribu rupiah per kilogram menjadi 32 ribu rupiah per kilogram. Harga telur ayam juga naik 2 ribu rupiah menjadi 24 ribu rupiah per kilogram. Di pasar Bandar Jauh Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, harga daging ayam potong mulai merangkak naik. Sebelumnya, harga daging ayam potong 25 ribu rupiah per kilogram. Saat ini naik lebih dari 25 persen menjadi 33 ribu rupiah per kilogram. Pedagang menyatakan bahwa jelang Ramadan, harga kerap mengalami kenaikan. Namun di sisi lain, pasokan saat ini juga terbatas. Sementara di pasar ikan jongor dan tempat perlelangan ikan Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah, harga ragam jenis ikan ikut berangkak naik. Kenaikan harga bervariasi mulai dari 2 ribu hingga 3 ribu rupiah per kilogram. Menipisnya pasokan ikan akibat cuaca buruk dinilai sebagai penyebab harga ikan merangkak naik. Tim kontributor, Berita 1. Tim kontributor, Berita 1.